Salinan kitab as-suluk yang paling tua, ya, itu tidak menyebutkan nama Abdullah. Kok tiba-tiba ada salinan kitab as-suluk setelahnya itu mencatat nama Abdullah. Nah, ini tentu kitab as-suluk tidak bisa dijadikan rujukan, karena ada problematika di dalamnya. Ini sepakat. Akan tetapi, yang perlu dicatat dari Sheikh Mahdi Ar-Rajai ini, ya, berdasarkan penelitian dan penemuan daripada Gus Aziz Yazudi, bahwasannya Sheikh Mahdi Ar-Rajai ini diragukan validitasnya sebagai ulama nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah, Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad amma ba'duh. Para saudara-saudariku, sebangsa, setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan As-Sharif ofisial. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan riski kita dan diberkai hidup kita, Pada kesempatan video kali ini, saya ingin juga menyampaikan beberapa poin hasil dari diskusi live antara Kiai Haji Imaduddin Usmanal Bantani bersama dengan Gus Rumel Abbas di channel Youtube Pada Suka TV. Di situ, live pada Suka TV, pada Minggu, tanggal 10 bulan 3 tahun 2024, jam 19.30. Narasumber, Kiai Haji Imaduddin Usmanal Bantani, penulis dan pengkaji nasab habaib Ba'alawi. Kemudian, Gus Rumel Abbas, peneliti nasab habaib Ba'alawi. Kemudian, Profesor A.S. Hikam Menristek, Eragus Dur. Dan yang menjadi host tentunya, yaitu Kang Yusuf Mars, pemilik channel Pada Suka TV. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri video live-nya, karena saya tidak akan tampilkan di sini, karena saya di sini hanya akan menyampaikan beberapa poin dari hasil diskusi tersebut. Yang pertama, ketika Kiai Haji Imaduddin Usmanal Bantani itu dipertemukan di dalam diskusi live pada Suka TV, beliau menyampaikan bahwasannya apa yang telah beliau tulis di dalam risetnya itu sudah banyak dibaca orang dan sering diperbincangkan, khususnya di medsos dan Youtube. Kemudian, Kiai Imaduddin Usmanal Bantani itu mengajak diskusi secara santai kepada Gus Romel Abbas, ya, untuk membahas satu persatu titik poin dari polemik nasab yang terjadi. Jadi, kami membuat beberapa kesimpulan dari hasil diskusi berikut, dari hasil diskusi beliau, ya, itu yang pertama, Gus Romel Abbas itu setuju, sepakat dengan Kiai Imad, dan tentunya kita juga sepakat dengan Kiai Imad dan Gus Romel, bahwasannya setuju adanya tes DNA, ya, itu di menit pertama, ya. Kemudian, yang kedua, ya, Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman, ini yang kedua, ternyata Gus Romel sepakat ketika Kiai Imaduddin Usmanal Bantani mengatakan tidak ada kitab-kitab di atas abad ke-9, di atasnya, ya, artinya abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, itu tidak ada yang menyebutkan bahwasannya Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. karena kronologi gelar Al-Muhajir itu, ya, disinyalir Syed Ahmad bin Isa itu melakukan hijrah, perpindahan dari Basrah ke Yaman. Karena menurut kitab-kitab yang disampaikan oleh Kiai Imad, di tahun 200 sekian, ya, itu Ahmad bin Isa terdeteksi ada di Madinah, gitu loh. Sehingga dari usia wafatnya Ahmad bin Isa dengan usia terdeteksinya Ahmad bin Isa berada di Madinah, yang 270 sekian itu, itu tidak mungkin kalau Ahmad bin Isa dalam usia 100 tahun, ya, melakukan hijrah dari Madinah ke Basrah. Dari Basrah kemudian ke Yaman menjadi peristarahan terakhirnya Ahmad bin Isa. Nah, itu Gus Rubel setuju, bahwasannya tidak ada kitab-kitab yang sezaman menyebutkan Ahmad bin Isa itu melakukan hijrah dari Basrah ke Yaman. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian, poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga, Ubed, buka kurung Ubaidillah, tutup kurung, sama sekali tidak ada kitabnya. Ya, jadi, Ubed ini, ini adalah pertama kali, ya, Pongkol Nasab Kelan Ba'alawi yang disebutkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran di dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah, yang kemudian beliau interpretasikan sebagai orang yang sama dengan Ubedillah yang beliau baca di dalam kitabnya Al-Janadi, yaitu As-Sulub Fitabah Qatil Ulama'i Wal-Muluk. Sehingga, nama Ubed ini tidak ada kitab satupun yang menyebutkannya kecuali kitab Al-Burqatul Musiqah, yang kemudian diinterpretasikan oleh beliau, penulisnya Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran, sebagai orang yang sama dengan apa yang disebutkan oleh Al-Janadi di dalam kitabnya, As-Sulub Fitabah Qatil Ulama'i Wal-Muluk, yang menyebutkan Nasab daripada Ali bin Abi Alawi, yang nanti kemudian bersambung kepada Ahmad bin Isa melalui Abdullah. Nah, ini poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat, tidak ada kitab sezaman tentang Alwi, Jadid, dan Basri bersaudara. Tidak ada satupun kitab yang mereportase adanya putra Ahmad bin Isa yang bernama Alwi yang pertama, kemudian anak yang kedua adalah Basri. Kemudian anak yang ketiga adalah Jadid, yang mana Alwi dan Basri ini dari satu ibu yang sama, dan Jadid ini dari ibu yang lain, artinya istrinya Ahmad bin Isa yang kedua, yang katanya menurut sejarah dari klan Ba'alawi sendiri, itu adalah orang pribumi Yaman yang memiliki anak bernama Jadid. Dan ini tidak pernah ada kitab yang mereportase ini. Itu sepakat. Nah, kemudian yang kelima, salinan kitab As-Sulub tertua itu tahun 822 Hijriah. Tidak ada nama Abdullahnya. Jadi, ya, kitab As-Sulub fitaba qatil ulama'i wal muluk, yang ditulis oleh Sheikh Baha'uddin Al-Janadi, itu tidak pernah menulis, ya, nama Abdullah. Lalu dari mana nama Abdullah ini? Kok berbeda? Ya, kemudian yang keenam, kitab As-Syajratul Mubarakah, ditahkik oleh Sheikh Mahdi Rajai, yang mengakui nasab Ba'alawi. Ya, gitu loh. Memang, kitab As-Syajratul Mubarakah, ini ditahkik oleh Sheikh Mahdi Ar-Rajai. Dan Sheikh Mahdi Ar-Rajai itu mengakui nasabnya klan Ba'alawi. Kenapa? Karena beliau pernah melakukan kesalahan, mengisbat nasab satu keluarga yang ternyata ditentang oleh para ulama ahli nasab yang lain, yang kemudian akhirnya dibatalkan isbatnya. Nah, begitu ya informasinya ya. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton channel YouTube-nya, Gus Aziz Jazuli. Kemudian, yang ketujuh, ya. Sanat Salim Bin Jindan tidak terbukti manuskrip asli. Nah, ini ya. Sanat daripada Habib Salim Bin Jindan, itu tidak terbukti sebagai manuskrip asli. Ya, mohon maaf, teman-teman ya. Perlu diketahui bahwasannya, ada beberapa memang manuskrip-manuskrip, ya, yang seakan-akan itu kontraproduktif dengan manuskrip-manuskrip yang ada. Dan itu, kemudian dilakukan penelitian. Yang paling populer itu adalah Kiai Agus Sunyoto Almarhum, ya. Beliau adalah salah satu ketua Lesbumi NU di masanya. Beliau itu menyatakan, dan bisa kita lihat di YouTube-YouTube beliau, atau YouTube-YouTube yang menampilkan beliau sebagai narasumber, beliau mengatakan, banyak sekali, ya, manuskrip-manuskrip atau catatan-catatan sejarah yang dipalsukan oleh campur tangan penjajah Belanda. Nah, ini menarik, teman-teman. Artinya apa? Kalau ada pemalsuan manuskrip, ya, pasti akan terdeteksi. Dengan apa? Uji karbon. Ya, dalam hal ini juga pernah disampaikan oleh Dr. Manahem Ali, sebagai ahli dan pakar filologi. Dan Kiai Imad pernah menyampaikan itu, bahwasannya ada, ya, manuskrip atau catatan naskah kuno yang menyatakan bahwasannya Wali Somo itu sanatnya bersambung kepada klan Ba'lawi. Akan tetapi, ketika diuji karbon, dites karbon, ternyata kertasnya, kertas Manila. Maka itu membuktikan bahwasannya, manuskrip tersebut adalah manuskrip palsu atau catatan baru yang kemudian didesain supaya terlihat seperti catatan kuno atau naskah kuno atau yang kita kenal dengan sebutan manuskrip. Begitu ya. Nah, kemudian yang ke-8, ya, Gus Rumel Abbas setuju pembuktian nasab harus dengan kitab sezaman. Nah, ini jelas. Saya kenapa ya, lebih suka itu berdiskusi atau berdialog dengan Gus Rumel Abbas. Dan memang saya beberapa kali sudah melakukan dialog dengan beliau. Ya, walaupun dialog itu tidak secara pribadi antara saya dengan beliau tapi dengan teman-teman yang lain. Tapi Gus Rumel ini saya nilai dia cukup sportif. Artinya apa? Ketika memang di dalam teori ilmu nasab itu memang ada yang menentukan atau yang mensyaratkan adanya kitab sezaman untuk memverifikasi nasab yang jauh, maka beliau sepakat dengan itu. Berbeda dengan yang lain. Yang lain itu kayak-kayaknya apa ya, istilahnya tidak fire gitu loh. Makanya kita malas berdiskusi dengan orang yang tidak sesuai dengan standar keilmuan nasab gitu ya. Nah, artinya di sini Gus Rumel Abbas 7 pembuktian nasab itu harus dengan adanya kitab sezaman. Karena apa? Karena berkaitan dengan sanat periwayatan. Gitu loh. Kembali lagi. Ya'i Imadud Yusman al-Bantani di dalam bukunya itu pertama kali ya, dalam muqaddimahnya atau pendahuluannya itu mengutip makalah daripada Sheikh Ibn al-Mubarak dimana beliau berkata al-isna du'indi minad-din sanat itu bagian dari agama. Laulal-isna lakaw la man sya'a man sya'a Kalau tidak bersanat maka orang akan berbicara semaunya. Kan begitu ya. Nah, kemudian yang ke sembilan ini yang terakhir ya. Terakhir dari poin-poin yang kami tangkap. Gitu loh. Nah, Gus Rumel Abbas hanya merujuk pada kliping. Kenapa dikatakan merujuk kepada kliping? Karena jelas Gus Rumel Abbas ini tidak mampu menampilkan catatan kitab sezaman yang menyebutkan nasab klan Ba'alawi bersambung kepada Rasulullah melalui Abdullah atau Ubaidillah atau Ubed yang dinisbahkan sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa kecuali melalui catatan-catatan yang gairu mu'tanat. Gitu ya. Nah, makanya Kiai Imad di awal-awal itu menyatakan Gus Rumel sepakat tidak bahwasannya tidak ada gelar al-muhajir yang dinisbahkan kepada Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Beliau sepakat. Begitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan awal teman-teman ya. Bahwasannya memang sulit sekali untuk apa namanya membantah kesisnya Kiai Imad. kenapa saya katakan sulit sebagaimana video yang sebelumnya saya upload ya. Kiai Imad itu ketika melakukan penelitian kemudian mempublikasikan hasil penelitiannya itu semuanya sesuai dengan standar keilmuan nasab sehingga sulit untuk dibantah gitu loh. Karena memang untuk mengisbat nasab yang jauh ya itu harus ada kitab zaman dan itu sudah logis gitu loh. Seperti misalkan saya mengaku sebagai keturunan sunanggiri maka harus ada kitab-kitab atau naskah-naskah ya yang memverifikasi pengakuan silsilah saya sambung kepada kanjeng sunanggiri melalui umudun nasabnya. Nah ini yang harus kita perhatikan gitu loh. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa saya simpulkan dalam video live diskusi bersama Gus Rumel Abbas dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di channel Pada Suka TV ini bisa mendatangkan pemahaman bisa mendatangkan pencerahan dan mudah-mudahan ini membawa keberkahan dari kita semua di dunia khususnya bangsa Indonesia. Wallahu'alam disawad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh